Oke kita ketemu kembali di channel ini Kali ini saya akan memperlihatkan STBT2 apa saja sih yang sudah Tersertifikasi oleh Kominfo Kem Kominfo Dan ini resmi dari website nya Dan saya akan juga memperlihatkan Harganya di Allshop Yang ada di Shopee Dan juga yang ada di Tokopedia Walaupun mayoritas ini Yang akan saya perlihatkan adalah Dari Shopee Oke sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel ini Dan juga anda bisa kepoin Salah satu channel saya Yang ini ya yang NBC Channel ini merupakan channel Dimana cara-cara Saya mengembangkan beberapa channel saya Terutama channel ini Oke kita masuk ke Website resmi Kominfo.go.id Dan ini dia siaran digital Kominfo.go.id Slash informasi Slash perangkat televisi Disini katanya Sertifikasi perangkat Perangkat televisi Yang sudah mendukung Siaran digital di Indonesia Nah ini datanya Terus diperbaharui ya Dan data kali ini Pada saat video ini saya buat Itu pertanggal 29 Juni 2021 Ya update nya Tapi saya buat video ini Pada tanggal 27 Juli 2021 Oke yang pertama itu ada Next Media Ya modelnya yang ini Ini kan merek Nah Next Media dengan Model ini Secara detail saya tidak menemukan Di Shopee maupun di Tokopedia Akan tetapi saya mencoba Memperlihatkan satu Receiver Next Media Nah tampilannya seperti ini Ada antena in Loop out nya RCA nya HDMI For USB Dan juga Untuk aliran listriknya DC nya Harganya Rp210.000 Selanjutnya ada Polytron Dengan model PDP600T2 Oke ini dia saya dapatkan Di Shopee Harganya itu Rp374.900 Dan ini ada yang terendah juga Dan ada tertingginya Yang jelasnya normalnya Sekitaran segini Kita lihat Setop box nya Seperti ini Ini dia Nih Polytron Oke Harganya Rp374.900 Selanjutnya ada Ichiko Dengan model 8000 HD Oke Ini saya dapatkan Di Shopee juga Oh iya sebelum lanjut Beberapa dari Setop box ini Link pembeliannya Saya simpan di deskripsi Video ini Bagi anda yang nonton Video ini Melalui via Youtube Oke ini Setop box Ichiko Untuk Siaran TV digital Ya 800 HD Triestrial Harganya Rp240.000 Bentuknya Seperti ini Ini dia ya Nah Seperti ini Ada Kabel RCA Remote STB nya Bugi panduan Dan mungkin garansi Dan juga Box nya Lanjut lagi Ada Akari Dengan model ADS 2230 Ya Akari Oke Yang ini Akari ADS 2230 Ini dia Bentuknya Ya Cukup bagus Bentuknya Saya kadang lebih suka Yang agak-agak Bulat seperti ini Ya Karena Kebanyakan kan Bentuknya itu Kotak Ya Box kotak Kalau seperti ini Kayak keren saja Kelihatannya Oke Seperti ini Oke Oke Akari ADS 2230 Harganya 325.000 Kisaran seperti itu Ada terendahnya juga Saya lihat Dan tertingginya Oke Link pembeliannya Di deskripsi ya Lanjut lagi Ada Akari ADS 210 Oke Ini dia ADS 210 Akari Ya Bentuknya Seperti ini Ini dia Oke Harganya 399.000 Kisaran Seperti ini Ada terendahnya Ada tertingginya Oke Selanjutnya Dari Akari lagi ADS 168 Nah Ini dia ADS 168 Atau ADS 2230 Sama saja ya Kayak yang tadi Tapi ini Kayaknya Lebih Compact lagi Kayaknya Lebih Apa ya Fiturnya Mungkin Lebih Tinggi Karena Dilihat Dari harganya Ini 500.000 Ada terendahnya Juga 400.000 Oke Lanjut Ada Venus Brio Venus Brio Yang ini 249 500 Ini dia Bentuknya Ada kabel RCA Rata-rata Kabel RCA Belum disertakan Dengan Kabel HDMI Padahal Rata-rata STB Sekarang itu Sudah ada Fitur HDMI Oke Ini Made in Indonesia Venus Brio Karansinya Satu tahun Harganya 249.500 Ini Dijamin Ori Dari Sopi Ini ada Karansi Resminya Dari Sopi Biasanya Kalau saya Beli sesuatu Saya melihat Dari ininya Kalau ada Seperti ini Semua Yang sudah Saya beli Pastinya Betul-betul Ori Lanjut Lagi Ada Tanaka T2 Ini Merupakan Salah satu STB Yang cukup Digemari Di Indonesia Ini dia Harganya Kisaran Rp2.35.000 Dan ini Dijamin Ori Juga Sopi Bayar Di tempat Pisah Bentuknya Seperti ini Ada kabel RCA Remote Nah ini Kalau kita Bisa Lihat Kalau tanaka Itu Seperti Ini Biasanya Remote Seperti Resiple Yang saya Pakai Itu Tanaka Pusantara HD Transmission Seperti ini Bentuknya Remote Oke Harganya Ini Ini Garansi Satu Tahun Katanya Selanjutnya Ada Matrix Apple Oke Matrix Apple Ini Harganya Masih cukup Murah Pada saat Sekarang Ini Saya Lihat Ini Yang Terendah Rp1.99.999 Atau Rp200 Ini Set Topbox Matrix Apple Full HD Dpb T2 Dan C Oke Sip Nah Generasi Terbarunya Ini Dia Bisa Mi Cash Atau Mi Mi Cash Mi Cash Mi Cash IP Bisa Dipasang Dengal 7601 Dan 5370 Kelengkapan Unitnya Yang Ini Oke Dan Untuk Deskripsi Yang Lainnya Anda Bisa Cek Di link Pembelian Di Deskripsi Klik Saja Anda Bisa Langsung Ke Halaman Ini Halaman Masing Masing Yang Saya Buka Tadi Dan Anda Bisa Scroll Ke Bawah Untuk Melihat Spesifikasi Produknya Oke Selanjutnya Yang Sudah Tersertifikasi Oleh Cominfo Itu Adalah Setop Box Eperkos STB1 Tapi Maaf Saya Tidak Mendapatkan Atau Belum Tersedia Ya Pada Saat Video Ini Dibuat Belum Tersedia Di All Shopee Dan Juga Tokopedia Dan Selanjutnya Ini Ada Nextron NT200D Itu Saya Belum Menemukannya Nah Selanjutnya Ada Nextron Lagi Dengan Modelnya Itu TR1000 TR1000 Ini yang ini Ini harganya 300.000 Ya Ini dia Ini tertulis TR1000 Ya Belakangnya Seperti ini HDMI Ada gininya Ada LCA Dan ini ya Rata-rata Seperti itu Oke Dan ini Resmi Dari Kominfo Ya Dari Websitenya Sierandigital.go .cominfo.go.id Ya Dengan nama perangkat Merek Model Dan tipe Nah Untuk selanjutnya Akan saya buatkan Untuk Televc Dan juga Hal-hal lainnya Yang berhubungan Dengan Sierandigital Indonesia Oke Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan Updatean-updatean Video-video berikutnya Kita ketemu di video Yang lainnya